Halo Mas Icuk, ya ini gimana nih Mas Icuk melihat kemenangan yang diraih oleh tim ganda putri kita Sebagai orang legend di dunia bulu tangkis kita ini Bagaimana melihatnya? Bagaimana melihatnya? Bagaimana melihatnya? Bagaimana melihatnya? Bagaimana melihatnya? Cukup saya ada yang melihatnya? Seperti keluarga, jadi dari dia tidak ada apa-apa, dia tidak punya apa-apa, sampai akhirnya saya bisa melihat sendiri, dia sekarang sudah menjadi pemain besar, ya dengan menorengkan prestasi besar, jadi kebanggaan saya yaitu Alhamdulillah ya Allah, pada akhirnya saya bisa mengantarkan dia, bisa menjadi pemain besar, yang bisa membuat bangga, bukan hanya keluarga di Konawi, tetapi seluruh masyarakat Indonesia, jadi sering seperti yang saya katakan sama dia, bahwa tidak ada yang tidak bisa, makanya saya yakin bahwa suatu saat pun kamu juga akan bisa menjadi orang besar, Karena sukses itu milik semua orang, hanya orang-orang yang berani bertarung, berani mencoba, Allah selalu menggunakan pintunya, buat siapapun untuk bisa menjadi orang sukses, Jadi Alhamdulillah, kemarin sampai saya menetaskan air mata, baru pertama kali saya melihat seorang pemain, itu bisa membuat saya begitu terhanu, bangga, Dan Alhamdulillah, ya mudah-mudahan Amri tidak berubah, mudah-mudahan Amri akan tetap menjadi inspirasi, buat anak-anak muda, buat anak-anak, gimana pun berada bahwa, Amri sudah membuktikan diri dari keluarga biasa, keluarga yang tidak mampu, yang pada akhirnya dia bisa menjadi orang besar, selalu buat Amri. Bapak dulu membawa, Mas Icuk membawa Apriyani itu pada tahun berapa, pada saat itu, apakah masih ada hubungan keluarga, maksudnya melihat bibit Apriyani ini awalnya bagaimana nih, Mas Icuk? Ini apa, jadi pada saat itu kurang lebih tahun, kurang lebih awal-awal tahun 2011, jadi ada seorang wartawan namanya Pak Yuswan, Ya dia lah yang mengenalkan, bahwa katanya dia punya ponakan, itu dari Konawe, terus akhirnya yaudah, saya minta untuk ditemukan dengan saya, Ya kebetulan memang saya mempindah di klub TV Berita Bakteri, miliknya Pak Apri Salpakteri, dan di situ memang kita spesial, kita membantu anak-anak yang kurang mampu, tapi mereka punya talenta, Jadi kita pindah, kita sekolahkan, jadi dari TV Berita Bakteri sendiri, sudah banyak sekali, sudah melahirkan atrit-atrit kelas dunia ya, Yang mulai dari Tandra Budaya, dan kakaknya, dan juga Brosiana TNT-an, Lili Tampi, terus terakhir juga Tommy Sukianto, Kemain juga yang pernah ikut Olympia dari Brazil, Jadi memang kita spesial, sampai sekarang ya saya sendiri, walaupun saya di Suka Bumi, dan juga masih menerima atrit-atrit yang memang punya prestasi, tapi kurang mampu, dan siap membantu mereka. Bapak melihat, pada saat itu, seperti apa Apriyani, maksudnya, memang jalan itu kan tidak segampang ya, maksudnya untuk mencapai kesuksesan, mungkin ada kisah dibalik semua ini, mungkin ada pengalaman yang tak terlupa, mungkin pada saat Apriyani dulu, Bapak bawa gitu, di Jakarta. Saya melihat, Apri sendiri memang dari muda, dia memang punya karakter, dia punya tekad, dan juga yang sesang sama saya, setiap kali dia di lapangan, dia cukup serius. Makanya pas pada saat awal-awal, saya katrol dengan, saya partner, pasangkan dengan anak saya, Ya Alhamdulillah, boleh dari prestasi di tingkat regional, sampai di KI, sampai di nasional, dan bahkan, saya kirim ke berbagai turnamen, ke Vietnam, ke Malaysia, Thailand, Singapura, saya akan ikut beberapa, itu di luar, ya hampir, hasilnya waktunya juga, luar biasa, sehingga saya lihat, memang talenta Apri sendiri, memang beranah, Pak, di situ, Pak. Tapi, mungkin ada cerita unik, mungkin, Mas Hicuk, waktu mengantarkan Apriyani, atau pada saat melatih, atau bagaimana, ada cerita unik yang mungkin tidak bisa terlupa, gitu? Gimana, Pak, kurang kelas? Ya, mungkin ada cerita unik yang tidak bisa terlupa, gitu, Pak, waktu, apa, Apriyani, melatih Apriyani pada saat itu, mungkin, seperti apa, cerita unik di balik perjuangannya? Ya, cerita-cerita uniknya, ya, memang, dengan segala lebih dan kurangnya Apri, maknanya, saya terus terang, kalau sama Apri, kan, kadang-kadang, saya sering keras, bahkan, kadang-kadang, saya, untuk mengingatkan kembali, saya tanggalkan dia ke rumah, saya kasih apa-apa yang dia tidak boleh lakukan itu, dan dia harus komen dengan itu. Nah, itu, saya keadaan keras, karena itu sudah sangat seperti, ya, saya sebagai pengantian orang tua dia, jadi, otomatis, jadi, Apri yang diberikan ke saya, ya, saya bertanggung jawabannya, Apri, tapi, kehidupan baik di lapangan, maupun di luar lapangannya, makanya, kalau ada sesuatu yang kira-kira itu akan mengganjal perjalanan, perisasi dia, pasti, saya akan selalu langsung ingatkan, Apri ini nggak bagus, terus, begitu juga, lumayan, kalau dia tidak fokus, setelah saya tarik keluar, saya panggil, langsung bisa fokus nggak. Jadi, saya memang, apa, ya, saya berharap, memang, dari awal, memang saya berharap ingin dia jadi, dan satu-satunya, untuk dia bisa menjadi orang besar, pemain besar, ya, dia mesti harus, kalau ada yang tidak bagus, ya, lah, saya kasih tahu ke dia, sudah, sudah langsung, eh, kerasin, karena, eh, perjalanan ini tidak boleh, eh, main-main, jadi, waktu tidak bisa diulang, jadi, semua harus, fokus, semua harus, ini, apa, dilakukan dengan sungguh-sungguh, jadi, seperti itu, saya didik. Oke, Pak, oke, Mas, melihat sekarang ini, apa, kan, reward juga dari pemerintah begitu besar, dengan, melihat sekarang ini reward dari pemerintah, begitu, sangat, apa, ya, memberikan reward yang sangat besar, gitu, pada Apriyangi, dan juga Grace, ya, gimana nih, Pak, melihat, ya, salah satunya, memberikan uang, hadiah-hadiah, seperti itu? Ya, saya pikir, ya, dia harus pandai-pandai, harus pandai-pandai di saat, di seperti sekarang ini, begitu banyak perhatian orang, sehingga dia, masih harus pandai mengelola, pandai mengelola semuanya, baik, dalam segala hal, mengelola prestasinya, mengelola, aset dia, atau materi-materi yang ada sama dia, ini, masih harus pintar mengelola itu, karena, seorang pemain, sebaik besar apapun, sehebat apapun, ada masa, berbeda, jadi, seorang Apri, masa depan dia masih panjang, masih harus ada, orang yang dia ada di dekat dia, yang selalu, memberikan, apa, kontrol, mengelola ini kepada dia, supaya dia tetap, masih mampu mempertahankan prestasinya, karena, potensi dia bagus, dia akan bisa menjadi putusan dari hari ini, kalau, di bawah, kendali orang, di sampingnya yang tepat, ada mungkin amanat dari ibu, ada mungkin amanat dari ibunya, yang saya tahu kan, udah gak, udah gak ada ya Pak ya, gitu mungkin, yang mungkin Bapak sempat bertemu, atau bagaimana, orang tuanya menitipkan Apriani, kepada Mas Icup, gitu seperti apa, ya yang jelas, agak, agak turun kembak, agak belakang dikit Mas Icup, kepalanya kepotong, iya, karena saya sambil dengarkan, takut gak dengar, iya, jadi, kalau yang saya tahu, saya jadikan, kondisi, situasi yang ada di sekeliling, Apri itulah, selalu saya jadikan, saya masukkan kepada dia, untuk menjadikan sebuah, tantangan, jadi, justru dalam kondisi, kamu seperti itu, Apri, kamu harus buktikan, bahwa kamu akan, membuat bangga mereka, jadi, Apri hidup, tidak seperti, anak-anak, yang lain, Apri hidup, dalam segala, dengan segala, keterbatasan, situasional, yang dia tidak nikmati, yang namanya, kasih sayang, begitu utuh, makanya, itulah yang saya sampaikan, saya jampingin dia, untuk, itu menjadi sebuah tantangan, untuk tiket, pada saat nanti, kamu mau menjadi pemain besar, biar mereka akan bangga, saya akan selalu itu, makanya sering sekali, kadang-kadang, Apri, gak ada, uang, kadang-kadang, dia yang manja, sama, ke rumah, nanti minta sama istri saya, apa, langsung bah, Apri, gak ada uang, ini, nah, kadang-kadang, bisa begitu, nah, saya sendiri, karena dia, apalagi, menjadi pandernya, anak saya, kan, di berbagai, tornamen, otomatis, ya, sayang saya, kadang-kadang, bisa membuat, atau perhatian saya, kadang-kadang, bisa membuat, memburu, anak saya, tapi, kalau memang Apri, hebat, di lapangan, itu, ya, saya, baik, jadi, namun juga, tidak, tidak akan anak-anak saya, terus saya istimewakan, pokoknya, kalau di lapangan, saya, kadang, terhadap anak saya sendiri, itu, gak marah, padahal, Apri, soal, ini, ya, karena saya, melakukan, supaya, itulah, kalau sudah di lapangan, itu, semua, hanya, permainan yang baguslah, yang mendapatkan, yang mendapatkan kejian, ini, jadi, tidak boleh membeda-bedakan, karena anak kita, ini, nah, itulah, makanya, saya bangun, kedekatannya, anak saya, Apri, sama itu, ya, hampir sama, sedikit, anak sendiri, makanya, saya sendiri, sejak Apri, mulai pertama, dipasangkan dengan, Gresy aja, juga, saya, setiap kali ketemu, saya sampaikan, Apri, jangan sias-siakan, kesempatan, ini, jadi, pada saat, kamu sudah dapatkan, diberikan kepercayaan, BPSC, yang dipasangkan dengan, Gresy, berarti BPSC percaya, sama kamu, jangan sias-siakan, ini, ini, pintu gerbang, untuk kamu bisa, menjadi pemain yang lebih baik, jadi, saya hanya itu aja, jadi, saya gak pernah, mengharap apa-apa saya, terhadap anak ini, tapi, saya, sudah merasal, kebanggaan saya, udah luar biasa, saya, sudah bisa buktikan, dari dulu, impian saya itu, selalu begitu, setiap kali saya, menerima anak-anak daerah, saya, selalu, ingin lihat, anak-anak daerah yang itu jadi, jadi, dari dia, ke tempat saya, tidak punya apa-apa, sampai pada akhirnya, bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa beli apa saja, nah, itulah yang mempercayai bangga, kalau saya melatih orang yang mampu, saya melatih orang kota, mungkin hal yang biasa, tetapi, kalau setiap kali, saya nerima, apakah itu, anak dari Bali, apakah itu, anak dari, Matasar, anak dari Sumatera, setiap kali, mereka naik podium itu, kebanggaan saya, beda, karena, saya, berbuktikan bahwa, sukses itu milik siapa saja, ini, jadi, tidak harus, miliknya, anak-anaknya orang kaya, tidak harus menjadi, miliknya, anak-anaknya orang kota, tetapi, anak-orang desa pun bisa, karena, dibutuhkan, tingkat, dibutuhkan, keberanian, dibutuhkan, kegiatan, keberanian untuk mencoba, karena, saya pun juga, sama, tim mereka, makanya, testimoni kehidupan saya, itulah, saya keuangkan, pada perjalanan, seluruh anak-anak di desa saya, oke, oke, kalau gitu, Mas Ico, seperti yang sekarang ini, saya kan juga bangga, hampir, mungkin hampir 70%, pelatih-pelatih yang ada di seluruh dunia, seluruh negeri ini juga, hampir mantan-mantan, beritmenya saya, nah, dari situ, saya, bangga, rasanya, bah sekarang, ini itu sudah di Malaysia, itu sudah di Tungguki, itu sudah ada di Jerman, rasanya senang aja, saya gak, gak mungkin apa-apa, tapi, ada kebanggaan terdiri, oke, bahwa mereka pada akhirnya, bisa survive, bisa, ya minimal, sudah mandiri, di berbagai, kejuruh dunia, oke, oke, Mas Ico, terima kasih banyak ya, atas bincang-bincangnya, atas wawancara video call-nya, sukses selalu, semuanya, terima kasih Mas Ico, ya, terima kasih Mbak, sukses selalu, ya, ya, June, raise, agus-mungkin, ya,